Pahala dan murka jilid enam. Haha, itulah gampang, kata Chioeng pula dengan tertawa, takoh terkemuka kalangan persilatan bila dengar nama Hang Tian Lui Chioeng disebut, sedikit. Banyak gak akan menghargai diriku, perjodohanmu ini tidak perlu khawatir lagi. Karena itu, segera Nen Lui berlutut menyembah sambil memanggil Gakou Taijin atau Bapak Mertua yang terhormat. Kemudian Nen Lui mengeluarkan setangkai bunga karang indah dari bajunya. Dalam perjalanan tidak ku bawa barang berharga apa-apa biarlah bunga karang ini sekadar sebagai tanda mata, katanya. Kembali Chioeng bergelak tertawa, ia serahkan bunga karang itu pada putrinya, lalu tarik bangun Nen Lui dan berdiri ke tengah panggung. Hadirin yang budiman, selanjutnya Nen Siang Kong ini terhitung setengah anakku, elak bila bertemu di dunia kangung, harap kalian suka ikut melindunginya sedikit. Dengan suara lantang ia lantas umumkan hubungannya dengan Nen Lui di hadapan orang banyak. Beramai-ramai para tamu di bawah panggung lantas memberi selamat lagi. Daripada pilih hari segala lebih baik hari ini juga. Aku sudah tua, tidak perlu banyak repot, mumpung, para kawan berada di sini, biarlah perjamuan ulang tahun ini sekaligus juga perjamuan. Pernikahan pula, agar kelak para kawan tidak perlu kian kemari, Chio E. U. mengumumkan kehendaknya. Keruan keadaan ramai lagi, para tamu sama bersorak-sorai. Bagus, bagus. Dua peristiwa bahagia terlaksana sekaligus seru. Mereka. Habis ini lantas banyak yang merubung maju hendak ajak. Minumin Nen Lui. Usiaku masih terlalu muda, perjodohan ini lebih baik ditunda dulu, ujarin Nen Lui. Aku cuma bermaksud agar kau tinggal di sini, kalian menikah siangan lebih baik, sahut Chio Eng. Lalu tanpa banyak omong lagi ia seru Nen Lui dan Chui Hang segera menjalankan upah arah pernikahan di atas panggung. Haha, aku Hang Tian Lui memang suka bekerja secara cepat dan terang-terangan, mencari mantu di atas Lui Tai, menikah pula di atas Lui Tai. Haha, kan banyak menghemat biaya dan tenaga katanya pula dengas tertawa lebar. Ini betul dongeng bagus kalangan bulim sambut para tamu dengan tertawa. Begitulah sesudah Nen Lui menjalankan upacara, segera ia diajak minum pula oleh para pengunjung. Diam-diam Nen Lui mengeluh, ia tak berdaya melepaskan diri, diajak minum pun tidak dapat menolak, dengan cepat ia sudah habiskan belasan cawan. Diam di Ain ia kumpulkan tenaga dalamnya, ia desak keluar minuman keras itu, mendadak ia tumpah hingga bawa rak tersembur dari mulutnya, ia sempayongan hendak roboh. Aai, In Siang Kon telah mabuk terdengar para tamu berseru. Memangnya Nen Lui sudah rada sinting, maka sekalian iupura-pura mabuk, ia goyangkan badan dan ambruk ke dalam pangkuan Chui Hong. Ah, orang muda tidak biasa minum, tidak pakai kira-kira lagi, kata Chiyo Eak. Hang Ji, bawa dia ke kamar. Habis ini dengan tertawa ia berkata lagi, kebahagiaan berganda, aku tua bangka jadi tak tahu diri lagi, marilah, habiskan secawan pula. Begitulah setelah mencela In Lui, sebaliknya ia sendiri lantas ajak minum para tamu. In Lui lantas pejamkan matanya dan meletakkan kepalanya di atas pundak Chui Hong. Ia biarkan dirinya dipayang ke dalam kamar dan ditidurkan tanpa buka pakaian lagi. Semula ia hanya pura-pura tidur, tetapi lama-lama ia merasa letih juga, tanpa terasa In Lui tertidur sungguhan. Kemudian ketika ia mendusin dari tidurnya, ia lihat di dalam kamar api lilin menyala dengan terang-benderang, di luar kamar tertampak cahaya bulan remang-remang, ternyata suasana sudah jauh malam. Ia lihat pula Chui Hong duduk di tepi pembaringan, gadis ini pun belum ganti pakaian dan siap melayani seng suami dengan penuh kasih sayang. Kau suti sadar, siang kong tanyanya dengan tersenyum manis begitu nampak In Lui membuka mata. Habis ini ia tuang secangkir teh kental dan berkata lagi, ini teh wangi buat hilangkan rasa mabukmu, tidak perlu bangun, biar kumiumkan padamu. Lantas dengan tangannya yang putih halus ia angkat tubuh In Lui, ia tempelkan cangkir teh ke bibir seng suami. Sesudah In Lui menghirup teh itu, ia rasakan bau harum dan sedap, ia menjadi banyak lebih segar. Waktu ia amat-amati keadaan kamar, ternyata kamar ini dipajang dengan indah dan mewah sekali, di tengah terletak sebuah meja teh, di atas meja terdepat sebuah hiolo, tempat dupa, antik yang berbentuk aneh, dari dalam hiolo asap dupa mengepul memancarkan bau harum. Melihat In Lui termangu-mangu, Cui Hang menjadi geli. Menurut cerita ayah, Hiot ini asa jaman Ciu Tiao, dinasti Ciu. Barang antik yang sukar dicari, tapi menurut pendapatku tiada. Sesuatu yang istimewa, sedang meja teh kecil itu konon terbuat dari kayu cendana wangi keluaran lambai, demikian ia bercerita. In Lui terperanjat oleh keterangan ini, hiolo dari jaman Ciu dan kayu cendana wangi dari lambai, semua ini adalah barang yang tiada ternilai harganya, tetapi oleh Cui Hang hanya ditaruh begitu saja dalam kamar seperti tiada sesuatu yang luar biasa. Waktu ia mengawasi lagi, tertampak masih banyak benda berharga lain seperti bunga karang, batu pualam, jamrut, mutiara dan batu permata lainnya, sedikitnya masih ada belasan macam banyaknya, melulu sepotong bunga karang yang ditaruh di atas meja sana tingginya lebih dua kaki, bunga karang yang In Lui berikan sebagai tanda metap pertunangan boleh dikata tidak bisa dibandingkannya. In Lui menjadi heran dan curiga, pikirnya, meski Gio Eng ini adalah pemimpin kalangan Buen, tetapi sepatutnya ia tidak kaya raya seperti ini. In Siang Kuan, berusaha apakah keluargamu tiba-tiba Cui Hang bertanya sambil bersandar di sampingnya. Sejak deriku masih kecil ayah bundaku sudah meninggi semua, menurut cerita, Eng Kong pernah menjabat pembesar tinggi kerajaan, tutur In Lui. In Siang Kong, betulkah kau menyukai aku mendadak Cui Hang tanya dengan sangsi. Rupamu cantik, ilmu silatmu pun tinggi, bukan cuma aku saja suka padamu, lelaki manapun ku yakin pasti menyukaimu, sahut In Lui. Ha, apakah artinya ini tanya Cui Hang dengan melengat. Begini, aku mempunyai seorang saudara angkat, cakap dan berkepandaian tinggi, segalanya melebih aku, tutur In Lui lagi. Ada sangkut paut apa antara saudara angkatmu dengan ku ujar Cui Hang dengan alis menegak hektometer, tahulah aku, tadi kau menampik pergi datang, kiranya engkau memang tidak suka menikah denganku. In Lui tertegun, lekas ia berusaha menerangkan. Bukannya aku tidak suka padamu, dengarkan penuturanku dulu, saudara angkatku itu. Tetapi sebelum ia menutur lebih jauh tahu-tahu Cui Hang menangis terseduh sedan. Kau anggap aku ini orang macam apa? Bila kau bicara lagi tentang saudara angkatmu segala, segera kau mati di hadapanmu dengan gusar ia menjawab. Jika tidak sudi, bilang saja terus terang. Kutahu kalian bangsa putra bangsawan tentu saja memandang rendah keluarga rakyat jelata seperti kami ini. Apa-apa maksudmu sahut lului heran? Aku sendiri tidak tahu macam apa keluarga kalian ini. Hektometer, masa tidak kau lihat? Aku adalah putri seorang begal besar kata Cui Hang. In Lui tertawa. Itu bukan apa-apa, saudara angkatku itu seorang bandit yang lebih besar katanya. Keruan Cui Hang tambah marah. Terus menerus kau bicara tentang saudara angkatmu, apa maksudmu dan peratnya. Nampak orang marah, tiba-tiba In Lui jadi teringat di malam pengantin baru ini berbicara tentang lelaki lain dengan si dia memang tidak cocok suasananya. Pikirnya pula, saya umpama aku hendak merangkapkan jodoh bagi Paman San Bin juga tidak boleh terburu-buru. Sejak kecil ku ikut ayah mengembara kian kemari, entah sudah berapa banyak orang yang melamar diriku, demikian terdengar Cui Hang berkata pula. Tetapi aku pernah bersumpah kalau bukan orang yang ku penujui sendiri tidak nanti aku mau menikah. Sebaliknya bedi aku penujui dan orangnya tidak mau padaku, maka tiada jalan lain bagiku daripada mati. Hari ini di atas Lui Tai Engkau sudah berlaku sembrono padaku, kini setelah menikah aku tidak kau anggap pula sebagai istrimu, apa engkau memang sengaja menghina diriku? Sama sekali di luar dugaan In Lui bahwa watak seng istri bisa begini keras, ia pikir Cui Hang belum pernah bertemu dengan San Bin, dari mana bisa tahu dia suka atau tidak. Maka tentang akalnya Iho Aciapok atau pindahkan bunga mencangkok pohon, yakni menggunakan dirinya untuk mewakili San Bin bertunangan, jadi lebih tidak berani diterangkan kepada Cui Hang. Ayo bicara, kau sudi mengaku aku sebagai istrimu tidak kembali Cui Hang mendesak. Siapa bilang aku tidak anggap kau sebagai istri Sahut In Lui cepat. Sudahlah, jangan kau menangis, dengan care bagaimana supaya kau merasa puas? Kenapa engkau tidak bercumbuhan dengan kudemikian pikir Cui Hang dalam hati? Sudah tentu hal ini tidak diucapkannya, hanya air mukanya yang masih basah menjadi merah. Cici, kakak perempuan, berapa usiamu tahun ini dengan tertawa In Lui tiba-tiba bertanya dengan tersenyum. 18. Sahut Cui Hang Kalau begitu kau setahun lebih tua daripadaku, aku memang harus panggil kau sebagai Cici, disini Moai Moai, adik perempuan. Tanda petik Hei, apakah kau belum sadar dari mabukmu potong Cui Hang dengan heran? Bukankah sudah ku katakan aku tidak mempunyai adik? In Lui menjadi kaget, teringat olehnya bahwa dirinya kini dalam semaran sebagai lelaki, karenanya tanpa merasa ia tertawa gelis sendiri. Ya, rupanya aku yang pikun, katanya kemudian. Cici, biarlah aku menjadi adikmu saja, jika adikmu kurang pintar berbicara, harap jangan kau marah. Habis itu In Lui merabah-rabah pula tangan orang. Seperti anak kecil saja, ujar Cui Hang tertawa, baiklah, kau harus menurut pada petaci, lepaskan pakaianmu dan tidur. Coba lihat sepatumu masih belum dicopot, seprei menjadi kotor semua. Tadi waktu In Lui tertidur tanpa buka pakaian, karena malu sebagai pengantin baru, selama itu Cui Hang tidak berani menyentuh padanya. Kini setelah berlangtung percakapan tadi, mereka sudah lebih kenal, maka demi nampak In Lui belum lagi bangun, kembali Cui Hang mengomalnya. Apa perlu taci bantu menggantikan pakaianmu? Habis berkata ia tertawa cekikikan, muka pun menjadi merah. In Lui jadi serba susah, ia bingung untuk ambil sesuatu keputusan. Syukur pada waktu itu juga terdengar di luar ada pelayan mengetuk pintu. Apa tuan menantu sudah sadar dari mabuknya tanya si dayang dari luar? Ya, sudah, sahut Cui Hang. Loh ya, cuan besar, minta Syukur bersama tuan menantu menghadap beliau, tutur si pelayan pula. Hektometer, sampai aku sendiri lupa, ujar Cui Hang. Lalu pelahan ia berkata kepada In Lui, adikku, bangunlah, tidak perlu ganti pakaian lagi. Keruan In Lui seperti terlepas dari kewajiban berat, ia singkap selimut dan melompat bangun. Ganti seperi dan selimut yang bersih, segera Cui Hang pesan pelayan setelah membuka pintu kamar. Nampak di atas tempat tidur pengantin baru penuh bekas sepatu dan kotor, diam-diam si pelayan tertawa geli. Begitulah Cui Hang lantas gandeng tangan In Lui dan membawa lentera, mereka menuju ke depan, setelah melewati beberapa tikungan, akhirnya mereka naik ke sebuah loteng besar. Gedung bersusun itu bertingkat lima, Cui Hang bawa In Lui naik ke tingkat teratas, di tengah ruangan loteng itu tertampak lebuah meja bundar besar, di atas meja berserakan mutiara dan barang mestika lain lauk tidak terhitung banyaknya. Tertampak pula Cio Eng berduduk di tengah sana dan di kanan kirinya berduduk empat orang. Ha, kali ini akan tambah satu bagian baru, Hong Ji. Lui Ji kalian masing-masing pilih sebuah, sisanya baru diberikan kepada sobat-sobat baik ini. Terdengar Cio Eng berseru dengan tertawa begitu melihat puteri dan anak menantu datang. In Lui merasa bingung oleh kata-kata orang, tapi Cui Hang lantas berkata, Memang inilah peraturan lama kita, turut saja pada ayah, pilihlah salah satu benda mestika di antaranya. In Lui tidak menolak lagi, segera ia ambil sebuah singa kecil terbuat dari batu pualo biru, Cui Hang pun ambil sebuah tusuk kundai dari batu giyok. Waktu In Lui pandang sekitar kamar loteng ini, ia lihat pajangan kamar ini cukup sederhana, Kecuali di lain kamar ada sebuah peti besi tidak ada lagi perabot lain, Pula tiada pepajangan lagi, hanya di atas dinding tergantung sebuah lukisan besar, Lukisan itu bergambar sebuah benteng kota yang besar di lingkari-parit dan dikelilingi gunung, Di atasnya ada pula gardu dan rumah bersusun, ada manusianya dan ada tamannya, Tampaknya melukiskan sebuah kota terkenal di daerah Kang Lam daerah selatan sungai yang C. Apakah suka lukisan ini dengan tertawa Gio Eng bertanya ketika melihat In Lui mengamat-amati lukisan itu. Biarlah besok akan ku ceritakan kisah tentang lukisan ini. Kini kalian boleh kembali saja. In Lui dan Cui Hang menurut, mereka melangkah keluar kamar loteng, Dalam pada itu masih terdengar suara percakapan di atas loteng. Sungguh sayang bahwa kali ini adalah jual beli yang terakhir, Terdengar seorang tamu lagi berkata. Lalu terdengar Gio Eng bergelap tertawa. Di dunia ini mana ada bunga yang tak layu, Usiaku kini sudah lanjut, Pekerja apku sudah tidak bisa kuteruskan lagi, Demikian orang tua itu menyahut. Baiklah, kita lakukan menurut peraturan lama, Kalian boleh taksir harganya. Mendengar percakapan ini, In Lui menjadi heran sekali, Waktu ia hendak mendengarkan lagi, Namun Cui Hang keburu menariknya turun ke bawah loteng. Setiba di kamar pengantin baru, Ternyata seprei dan selimut sudah diganti semua, Selimut berwarna coklat di atas seprei sulaman berwarna merah darah, Sudah tentu kelihatan indah sekali. Sementara itu dari jauh terdengar kentongan ditabuh tanda tengah malam. Eh, sudah tengah malam, Demikian berkata. Ya, tetapi aku malah tidak mengantuk lagi, Sahut In Lui. Coba terangkan, Urutan apa yang dilakukan ayahmu tadi? Ayah adalah seorang begal besar, Tiap tahun ia hanya satu kali keluar buat melakukan pekerjaannya, Dan tiada seorang pun di kampung ini yang tahu, Tutur Cui Hang. Tiap-tiap kali pulang sehabis pekerjaannya, Selalu ia membiarkan aku pilih sejenis barang mestika yang paling bagus, Sesudah itu sisanya baru dijual. In Lui merasa aneh oleh cerita ini. Barang gelap begitu bagaimana cara menjualnya tanyanya heran. Dengan sendirinya ada orang yang melakukan perdagangan ini, Tutur Cui Hang pula, Keempat lelaki tadi bukan lain adalah orang yang hendak membeli barang mestikanya ayah, Kabarnya kepandaian mereka luar biasa, Barang gelap yang diperoleh di utara dijual mereka di selatan, Dan barang rampokan di daerah selatan dijual ke daerah utara, Selamanya belum pernah mereka tertangkap. Sedang uang yang diperoleh ayahku dan hasil penjualan itu sebagian kecil ya tanam Sebagai kekayaannya sendiri dan sebagian besar dibuat membantu kawan-kawan miskin dari kalangan Kango. Oh, begitulah kiranya, Pantah sayahmu terkenal sebagai orang yang dermawan, Ujar In Lui. Cui Hang tersenyum. Dalam pada itu terdengar kentongan ditabuh sekali lagi, Suatu tanda seng waktu telah lewat dengan cepat, Dengan metoh yang sayu Cui Hang memandang In Lui. Apa kau hendak pasang ngomong denganku sampai pagi? Katanya tertawa. Aku hendak tanya satu hal lagi, Yaitu hal lukis ntadi sahut In Lui. Aku sendiri tidak tahu, Selamanya ayah belum pernah bercerita padaku, Tutur Cui Leong. In terdiam sejenak, Lalu ia menggabung lagi, Memang aku juga heran, Apa saja selalu ayah bicarakan padaku, Hanya tentang lukisan itu belum pernah ia ceritakan. Sementara itu di luar terdengar bunyi kentungan lagi. Masih adakah yang hendak kau tanyakan dengan tersenyum Cihang bertanya? In Lui jadi gelisah, Ia peras otak agar bisa mendapatkan akal untuk mengulur waktu, Tetapi percuma, Betapapun ia tidak dapat pasang ngomong sepanjang malam, Ia menjadi gugup. In Siang Kong, Betulkah engkau tidak mencela diriku dengan suara lembut? Cui Hang tanya lagi. Engkau kan tachiku yang baik? Kenapa aku mencela dirimu sahut In Lui? Baiklah, Kalau begitu boleh kita bicara lagi, Besok, Kau harus tidur sekarang, Dengan suara lembut Cui Hang mengajak. Ya memang sudah waktunya tidur, Kata In Lui, Tangampun merabah kancing baju, Tapi tangannya hanya berhenti di pinggir kancing baja saja dan tidak mencopotnya. Selagi In Lui kehabisan akal, Mendadak di luar terdengar riuh ramai suara gemereng, Bercampur suara orang berteriak, Tangkap maling. Tangkap maling. Rumah Hang Tain Lui Cio E. Uuk ternyata dikunjungi maling, Hal ini betul-betul lelucon yang tidak lucu. Keruan para tamu yang bermalam di situ yang semuanya terdiri dari orang gagah, Begitu mendengar suara ramai-ramai, Seketika mereka keluar berduyun-duyun ikut mencari dan menangkap maling. Wah, Tidak bisa tidur lagi, Maling itu tentu mengincar barang mestika ayahmu, Kata In Lui dengan tertawa. Habis ini bersama Cui Hang ia lantai melompat keluar kamar, Mereka memburu ke loteng penyimpan barang mestika tadi. Ginkang atau ilmu entengi tubuh In Lui bagus sekali, Jauh di atas semua orang, Maka dalam sekejap saja ia telah melampaui para centeng dan tetamu lain, Bahkan Cui Hang juga tertinggal jauh di belakang. Cui Hang menjadi girang tercampur dongkol. Ia girang karena si dia begitu giat membela urusan keluarganya, Dongkolnya karena meski ia berteriak-teriak, Si dia tetap tidak guberis padanya dan terus berlari ke depan. Taman keluarga Ciu itu sangat luas, Sedang loteng penyimpan mestika itu letaknya di sudut timur belakang, Sekaligus In Lui lari sampai di bawah loteng bersusun ini, Waktu ia menoleh, Dilihatnya bayangan Cui Hang masih berada di atas atap rumah besar di depan sana. Tanpa ayah lagi segera In Lui lolos pedangnya, Sekali njot tubuhnya ia melayang ke loteng tingkat dua. Di sini tiba-tiba terdengar suara mencicit aneh seperti suara setan saja, Di malam gelap yang sunyi tentu saja suara ini membuat orang mengkirik. Bangsat kecil, Pakai berlagak setan apa untuk menakuti orang dan berat In Lui. Kemudian ia dengar suara aneh itu datang dari dalam, Segera ia menyalakan api dengan batu ketik, Habis ini ia lantas menerobos masuk ke dalam loteng dan menerjang ke tingkat lebih atas, Di bawah li tangga yang menuju ke tingkat ketiga, Ketika mendadak ia mendongak, Tiba-tiba ia liar empat lelaki semuanya bergaya kim kehtoklip atau waya metrias berdiri dengan satu kaki, Secara berbaris mereka berdiri di tangga loteng, Sebelah kaki mereka terangkat, Agaknya tadi mereka sedang lari ke bawah dengan cepat, Tetapi mendadak terpaku oleh tutukan orang, Met mereka tampak mendolik, Tenggorakan mereka bersuara krakrok-krakrok, Yang lebih menakutkan lagi adalah air muka mereka yang telah berubah Karena otot daging bagian muka telah kaku kencang Hingga tampaknya seperti setan iblis yang baru muncul dari neraka Seking kagetnya Enlui sampai menjerit Segera dengan sekali gerak pancingan ia mendaki tangga loteng itu, Ia putar pedang buat melindungi dirinya, Terdengar olehnya senara krakrok tadi berbunyi lebih menyeramkan, Karena itu, begitu pedang menusuk, Dengan cepat Enlui tarik kembali, Teringat olehnya bahwa keempat lelaki tegap ini dalam keadaan tak bisa bergerak Karena tertutup urat nadinya, Mereka ini kawan atau lawan belum lagi jelas Dengan tabah Enlui lantas angkat obor untuk menerangi muka orang, Meski air muka mereka berubah, Namun setelah dia mati masih dapat dikenali Enlui mereka bukan lain Ini alah keempat saudagar yang berunding jual belibat tang gelap dengan Cioeng tadi Keempat saudagar ini berani melakukan perdagangan istimewa semacam ini, Dengan sendirinya ilmu silat mereka bukan kaum lemah, Akan tetapi pada saat mereka berlari turun dari tangga ini, Dalam sekejap kena ditutup orang, Tangga loteng itu cukup sempit, Pula satu orang menyerang empat orang, Maka betapa tinggi dan betapa care orang itu turun tangan dapat dibayangkan Ilmu tutukan yang lihai ini sungguh belum pernah kulihat, Entah dengan ilmu tutukan perguruanku akan berhasil atau tidak demikian Enlui membatin Waktu kemudian ia periksa keadaan keempat orang itu, Ia menduga mungkin orang tertutup hiat tu bagian muah hiat dan ah kiat, Urat nadi yang membuat kaku dan membuat bisu, Maka ia coba melapaskan kedua hiat tu tersebut, Betul juga seketika berhasil, Segera terdengar keempat orang itu ber-teriak keras, Mendadak mereka jatuh terjungkal, Cepat Enlui melompat pergi, Terdengarlah suara gemerincing barang mestika jatuh berhamburan dari dalam baju keempat orang itu Enlui tercengang, Barang mestika yang dibawa keempat orang ini Harganya tidak terbatas dalam ratusan ribu tahil perak, Jika demikian maling yang membokong mereka ini jelas tujuan kedatangannya bukan karena harta benda ini Apa penjahatnya sudah pergi segera Enlui bentak bertanya Keempat orang ini ternyata tidak bisa menjawab, Dengan sebelah tangan mereka menahan dada dan tangan lain menuding ke atas dengan nafas terengah-engah, Seketika tidak mampu berbicara apapun, Kiranya mereka berempat sebenarnya kena tertutup urat nadi bisu mereka, Tetapi berkat jubekang mereka yang cukup sempurna, Secara paksa mereka kumpulkan tenaga dalam buat menjubrak Oleh sebab itulah dari tenggorokan mereka menerbitkan suara krak-krok yang aneh, Kemudian setelah jalan darah mereka mengalir kembali dan tenaga mereka menerjang keluar secara mendadak, Mereka merasa tenggorokan panas sakit, tulang lemas dan tubuh letih, Seperti habis sembuh dari sakit keras, Seketika mereka tak sanggup bicara, Dalam pada itu Inlui sudah kumpul semangat dan tabahkan hati, Ia menerobos keluar jendela, Dengan sekali lompat ia melayang lagi ke atas emperloteng tingkat keempat, Tiba-tiba terdengar suara Gyoeng di tingkat paling atas, Kami ayah dan anak dua keturunan sudah menanti selama 60 tahun, Apa engkau tetap tidak sudi mengunjukkan wajah haslimu? Maka dengan cepat Inlui melompat ke atas lagi, Dalam kamar loteng paling atas itu sinar lilin berkelap-kelip, Dengan ujung kaki Chia Inlui gantol pada emper rumah dan mengintip ke dalam, Dilihatnya bayangan seorang membelakanginya sedang berkata dengan suara tertahan, Serahkan sini. Inlui merasa suara orang ini sudah dikenalnya, Cuma entah di mana. Dalam pada itu tertampak pula Chioeng menanggalkan lukisan dari dinding dan digulung, Sekonyong-konyong bayangan orang itu mengulur kedua tangannya, Tangan yang sebelah menerima lukisan itu, Tangan yang lain seperti menggaplok ke atas kepala Chioeng. Keruan Inlui terkejut, Ia berteriak, Berbareng ia terus melompat ke atas. Namun mendadak terdengar sambaran senjata rahasia dari depan, Cepat Inlui angkat pedang dan menangkis, Ia rasakan tenaga maha besar laksana petir menyambar kepala, Lelatu meletik, Sungguh pun senjata rahasia orang kena terbentur hancur, Tetapi tubuh Inlui sendiri terguncang, Ia terpeleset dan menginjak tempat kosong, Ia terjungkal ke bawah dari emper loteng paling atas itu. Syukur kepandaian Inlui tidak lemah, Sebelah kakinya masih keburu menggantol lagi emperan rumah. Dalam kegelapan tiba-tiba terdengar angin tajam menyambar pula, Senjata rahasia orang untuk kedua kalinya menyambar tiba lagi, Orang yang melepaskan senjata rahasia ini ternyata memakai rara susul menyusul. Namun Inlui cukup tangkas, Diam-diam ia gunakan kepandaian membuat berat tubuh, Dengan kuat ia gantung tabuhnya di emper rumah, Sedang pedang menahas ke atas, Lelatu kembali metetik lagi. Senjata rahasia terpecah belah pula dan hancur. Kiranya senjata rahasia orang tidak lebih hanya sepotong batu. Sehabis bikin remuk senjata rahasia batu ini, Waktu Inlui memandang ke atas, Tiba-tiba terlihat cioe up melongo keluar. Siapa orang tua ini membentak? Akan tetapi demi mengenali siapa orangnya, Tiba-tiba lagu suaranya berubah, Dengan terkejut ia berseru, Hi, Luigi, kiranya kau? Bukan urusanmu, lekas menyingkir. Di lain pihak tidak kepalang terperanjat Inlui, Dan juga merasa bingung, Kalau melihat gelagatnya tadi, Terang penjahat itu hendak merampas barang pusaka cioeng, Tetapi mengapa orang tua ini berbalik membantu musuh? Bahkan menyambitkan hui hang cio atau batu belalang terbang buat membela orang? Sementara itu di bawah loteng penyimpan barang pusaka itu sudah penuh dengan bayangan orang, Para tamu sama berkerungun datang. Selagi Inlui hendak menyingkir, Tiba-tiba terlihat cioeng melompat keluar. Penjahat sudah lari oleh hantamanku, Tiada apa-apa lagi, Kalian kembali saja ke tempat masing-masing demikian orang tua ini berseru. Metu Inlui sangat celi, Tiba-tiba ia lihat bayangan orang tadi sedang melayang keluar melalui jendela di belakang sana dengan kecepatan luar biasa, Tanpa pikir Inlui putar tubuh terus mengudak, Ketika melayang kemper rumah sebelah sana, Namun bayangan orang pun sudah melompat sampai di atas pagar tembok keluar. Inlui mengeluarkan kemahiran ginkangnya yang tinggi, Secepat terbang ia menyusul, Ia lihat orang itu sedang melompat ke atas pagar tembok itu, Selagi mengapung di udara mendadak ia menoleh sambil menggapai pada Inlui, Orang itu memakai kedok hitam. Yang tertampak hanya sepasang matanya, Karena tidak jelas, Inlui masih terus mengejar. Di luar pagar tembok itu adalah hutan yang lebat, Dari dalam hutan tiba-tiba berkumandang suara ringkik kuda, Di bawah sinar seng dewi malam yang remang-remang tertampak seekor kuda putih berlari keluar. Melihat kuda ini, Kembali Inlui terkejut, Kuda putih yang gagah bagus ini bukan lain adalah binatang tunggangan si pemuda sastrawan yang dijumapinya tempoh hari. Inlui melenggong, Sama sekali ia tidak paham urusan iri. Sudah jelas waktu pemuda sastrawan itu dijajah olehnya tempoh hari, Ia tidak bisa ilmu silat, Tetapi mengapa sekarang bisa datang ke sini untuk mencuri pusaka? Orang yang berkedok tadi sebenarnya si sastrawan atau bukan? Dan sebenarnya ingin mencuri pusaka atau bukan juga tidak jelas. Namun barang berharga keempat saudagar itu sama sekali tidak diambil, Justru yang digondol melulu sebuah lukisan saja? Apa mungkin harga lukisan itu melebih mutiara mestika dan batu permata yang tak ternilai jumlahnya itu? Ada pula satu hal yang mencurigakan, Iyalah pemuda sastrawan itu usianya hanya likuran tahun saja, Kenapa tadi Cio Eng bilang sudah menanti selama 60 tahun? Begitulah berbagai pertanyaan timbul dalam benak Inlui, Awan curiga menyelimuti perasaannya. Selagi Inlui termangu-mangu memikirkan hal tersebut, Tiba Tifca terdengar dari belakang ryuh ramai suara orang. Penjahat yang sudah lari tak perlu dikejar lagi, Luigi, kembali saja terdengar Cio Eng berteriak padanya. Keruan Inlui semakin curiga, Ia lihat apa yang dilakukan Cio Eng malam ini ternyata selalu melindungi penjahat saja. Orang muda memang suka tertarik oleh hal yang aneh, Maka bukannya Inlui menuruti seruan Cio Eng, Sebaliknya ia melompat ke sana dengan cepat, Ia melayang keluar pagar tembok itu. Sampai di luar sana tiba-tiba ia dengar pula suara kuda, Waktu Inlui mengawasi, Seketika ia tambah heran. Kuda berbulu coklat yang lari keluar dari hutan ini ternyata bukan lain daripada kuda tunggangan Inlui sendiri, Ia ingat betul tadi kuda ini ditambat di depan perkampungan Hekse Ceng, Entah kenapa mendadak bisa berada dalam hutan ini? Sementara itu orang berkedok tadi sudah cemplak ke atas kudanya, Tetapi ia tidak lantas melarikan kudanya, Ia menoleh lagi dan menggapai Inlui pula. Sekali ini Inlui sudah melihat lebih jelas meski belum berani menentukan, Namun perawakan orang ini mirip sekali dengan pemuda sastrawan itu. Atas perbuatan orang yang berulang menggapai padanya, Inlui menjadi asran. Kurang ajar, berulang kali kau permainkan diriku ia memaki. Segera ia cemplak ke atas kudanya, Ia kepit kencang perut binatang tunggangannya terus mengejar. Kuda putih di depan larinya secapat terbang, Sekejap mati saja sudah menerjang keluar hutan Inlui mendengar di belakang ramai suara derapan kaki kuda, Ia tahu tentu cioeng membawa pengiringnya sedang mengejar juga. Segera ia larikan kudanya dengan kencang. Kuda putih cio yase cuma sungguhpun binatang yang jarang terdapat di kolong langit ini, Bahkan kuda tunggangan Inlui PUU kuda perang Mongol pilihan, Sadeh tentu kuda keluaran Hekse Ceng tidak sanggup menyusul mereka. Tidak antara lama, kedua. Kuda yang kejar mengejar ini sudah berada di jalan raya yang kiok yang menuju ke kota raja. Orang berkedok itu melarikan kuda putih kira-kira setengah li di depan Inlui, Bila tertampak Inlui tidak bisa menyusulnya lalu ia perlambat kudanya. Tentu saja Inlui sangat mendongkol, Pula terheran-heran, Ia menjadi lebih gopoh ingin bisa menyingkap teka-teki yang membingungkan ini, Ia tidak menghiraukan lagi bahaya apa yang bakal dihadapinya, Dengan kencang ia terus mengudak. Begitulah di bawah sinar Seng Dewi malam mereka melarikan kuda secepat terbang, Yang satu di depan dan yang lain di belakang, Setelah ratusan li mereka udah-udakan, Akhirnya rembulan sutah terbenam ke barat, Fajar telah menyingsing, Tanpa terasa hari sudah pagi, Sampai di tempat apa mereka kejar mengejar pun tidak diketahui, Yang tertampak hanya sebuah hutan lebat kembali mengadang di depan mereka. Maaf aku mendahului tiba-tiba orang berkedok itu berpaling dan berseru. Begitu kuda putihnya menerobos ke depan dengan cepat, Hanya sekejap saja sudah menghilang ke dalam rimba. Keruanin Lui menjadi gusar. Kurang ajar, Sampai di ujung langit kau lari tetap juga akan ku kejar demikian, Teriak In Lui sambil keperak kudanya dan mengudak terus. Tetapi baru saja sampai di tepi hutan tiba-tiba terdengar ringkik kuda putih itu disusul dengan suitan orang yang aneh dalam hutan. Cepat In Lui hentikan kudanya, Tertampak olehnya kuda putih tadi sedang lari mendatangi secepat terbang, Sebaliknya penunggangnya sudah tidak kelihatan lagi. In Lui terkejut, Pikirnya, Ilmu silat orang berkedok itu tidak sembarangan, Apa mungkin diakena disergap orang, Hanya kudanya saja yang lolos. Sementara itu sesudah bunyi suitan aneh tadi, Kini berkumandang lagi suara gertakan dan teriakan. In Lui menjadi heran, Ia berpikir sekejap, Habis ini segera melompat turun dan kudanya, Dengan ginkang atau ilmu entengkan tubuh yang tinggi ia lompat ke atas pohon. Dalam pada itu terlihat dari dalam hutan sudah menguber keluar beberapa orang. Ai, Sayang, Sayang sekali. Kuda putih itu terlolos demikian terdengar mereka berseru. Eh, Ada seekor kuda merah lainnya. Ah, Sayang sekali, Sudah kabur juga. In Lui mengerti kuda merah yang disebut adalah kudanya, Tetapi kuda ini adalah kuda perang yang sudah terlatih, Binatang ini pandai menyembunyikan diri, Bila kemudian tuannya memanggil, Segera ia akan lari kembali lagi. Oleh karenanya In Lui tidak merasa khawatir. Ia gunakan gerak tubuh yang gesit dan cepat, Dari satu pohon ia melompat ke pohon lain, Secara demikian, Dalam sekejap saja ia sudah berada dalam hutan yang rindang. Ia dengar dalam hutan ada suara orang. Lebih dulu In Lui menyembunyikan dirinya, Kemudian baru mengintai ke bawah, Tertampak olehnya si pemuda sastrawan yang dilihatnya tempoh hari lagi menongkrong di atas sepotong batu besar, Kain kedoknya sudah dilepaskan. Di sekitarnya tertampak berdiri tujuh atau delapan orang yang berperawakan macam-macam, Ada yang tinggi, Ada yang pendek, Ada yang kurus dan juga ada yang gemuk, Di antaranya terdapat pula setu dan putranya, Sebuki, Kecuali mereka terdapat pula, Seorang Tauto, Yakni Hwesyo yang tidak cukur rambut, Tidak gundul, Lalu ada pula seorang Tosu atau imam agamatsu berjubah hijau. Rupa mereka aneh dan lain daripada yang lain, Mereka inilah yang paling menarik perhatian. Hektometer, Sekalipun sangat licin, Akhirnya kau pun tak bisa lari dari genggamanku, Apakah kau masih menginginkan nyawamu demikian terdengar setu sedang mendamprat? Terdengar pemuda sastrawan itu menjawab dengan setengah bersajak sambil menggeleng-geleng kepala, Semut saja ingin hidup, Jangankan manusia. Kalau begitu, Lekas kau panggil kudamu Ciawoyase Cuma. Mengenai harta mesti kamu kami tidak ambil, Tetapi kuda itu sekali-kali tidak boleh tidak harus kau serahkan bentak setu. Namun pemuda sastrawan ini menggeleng kepala. Kuda pusakakan tunggangan bagus, Mana boleh dengan begitu saja berganti tangan demikian ia menjawab. Hektometer, Pengawalmu kini sudah menjadi tamu kesayangan di Hakse Ceng, Kau kira siapa yang mampu menolongmu ejek setu? Mana kau tahu, Itu dia, Pengawalku sudah datang demikian si pemuda sastrawan itu berseru sambil menuding ke jurusan Inlui. Habis ini mendadak lagu suaranya berubah, Ia terus berteriak, Hai, pengawalku, Kenapa tidak Lekas turun buat menolong tuanmu? Inlui menjadi kaget karena tempat sembunyinya tiba-tiba terbongkar, Ia pun gemas atas kenakalan orang, Meski hati dongkol mau tak mau ia melompat turun ke bawah. Nampak munculnya Inlui secara sekonyong-konyong, Muka si Hwasyo berambut berubah, Begitu ia ayun tangannya, Seketika tiga buah senjata Piau menyambar dengan cepat ke arah Inlui. Inlui sendiri waktu itu masih terapung di udara dan belum sempat cabut pedangnya, Juga tak bisa berkelit, Keadaannya sangat terancam. Syukur tiba-tiba terdengar suara gemerincing nyaring beruntun tiga kali, Ketiga Piau yang disambitkan Tauto itu ternyata jatuh ke tanah. Sudah tentu si Tauto terkejut, Segera ia hendak merogoh senjata rahasia lagi, Namun keburu sertu menahannya. Nanti dulu, biarpun tumbuh sayap, Tidak nanti bocah ini bisa kabur katanya dengan suara tertahan. Habis ini sertu memberi tanda, Beramai mereka lantas mengepung Inlui di tengah. Begitu mengenali pendatang ini adalah Inlui, Sebuki menjadi gemas lagi iri. Anak keparat, Kau tidak mengeram di hak seceng, Tapi datang ke sini untuk apa demikian. Segera ia memaki dengan tertawa aneh, Huh, betapa panjang tangan Hang Tianlui juga tidak mungkin diulur sampai ke sini untuk melindungimu. Habis ini, Begitu ayun goloknya, Segera ia hendak menubruk maju, Akan tetapi kembali setu mencegah. Hi, kedatanganmu ini apakah atas suruhan Cio Eng kemudian setu menegur. Kiranya setu agak jari pada Cio Eng, Sebelum jelas urusannya ia tidak berani sembarangan turun tangan. Akan tetapi belum lagi Inlui menjawab pemuda sastrawan yang masih menongkrong di atas batu tadi sudah tertawa terbahak-bahak. Lalu ia mendahului menjawab, Hi, apakah kau tidak mendengar perkataanku tadi? Akulah yang disuruh datang, Dia adalah pengawalku, Kalian hendak rampok harta bendaku, Hendak membunuh nyawaku, Sudah tentu ia tidak tinggal diam. Hai, pengawal, Kau sudah makan minum punyaku, Kini aku ada alangan, Kenapa tidak lekaskah sapu bersih mereka? Keruan setu menjadi gusar. Betul-betul kau tiada sang ngaut-pautnya Dengan Hang Tianlui tanyanya pula dengan membentak. Dongkol sekali Inlui kepada pemuda sastrawan itu, Tetapi dalam keadaan demikian, Tidak bisa tidak ia harus turun tangan membela orang, Segera ia hunus pedang pusakannya. Huh, Hang Tianlui atau Hang Tehlui apa segala? Aku hanya andalkan pedang di tanganku ini, Datang pergi selalu seorang diri, Selamanya tidak sedih aku main sembunyi-sembunyi, Tetapi suruh orang lain yang tampil ke depan. Demikian ia mendamperat, Tampaknya damperatan ini ditujukan kepada kawanan penyateron itu, Tetapi sebenarnya memaki pemuda sastrawan itu. Maka terdengar pemuda sastrawan itu bergelak tertawa lagi. Haha, bagus. Rasanya aku tidak salah pilih piausu ini, Ternyata pengawalku seorang pemberani serunya. Sementara itu terdengar secul lagi tertawa aneh. Baik, jika tiada sangkut lautnya dengan Hang Tianlui, Ini berarti sudah tiba ajalmu katanya. Berbareng kedua telapak tangannya bergerak, Susul menyusul ia menghantam, Si Hwesyo berambut dan Tosu berjubah hijau pun merangsak maju, Beramai mereka mengeroyok. Inlui tidak gentar barang setapak pun menghadapi musuh yang jauh lebih banyak. Dengan gerakan Boan Leong Jiao Poh atau ular naga menggeser langkah, Ia menyingkir ke samping, berbareng. Pedang pusakanya berkelebat, Segera ia menusuk pundak setu bagian Hang Hu Hia dengan cepat. Mendadak terdengar suara terang, Si Tauto menyempuk dengan goloknya, Karena besarnya tenaga yang dikerahkan. Inlui merasakan genggaman tangan kesakitan. Mendadak dari samping sinar hijau berkelebat, Imam berjubah hijau tadi telah menusuk juga dengan pedangnya, Lekas Inlui gunakan gerakan Koan Hoa Jiao Su atau menyusur di antara bunga dan mengitari pohon, Ia berkelit ke samping dengan cepat. Sekalipun demikian, tahu-tahu ujung lengan bajunya terobek sebagian oleh senjata lawan. Di lain pihak sesudah golok si Tauto saling bentur dengan pedang Inlui, Meski Inlui tergetar mundur, tidak urung golok si Tauto tergumpil juga. Karena itulah segera ia berteriak, Pedang bocah ini adalah pohiam, pedang pusaka. Haha bagus. Komplit, kuda baik dan pedang pusaka, Semua ada ujar Tosu jubah hijau dengan tertawa senang. Berbareng itu ia putar pedangnya terus memotong. Inlui angkat pedang dan menyambut senjata lawan ini. Di luar dugaan dengan cepat imam itu berganti gerak serangan, Sampai di tengah jalan, mendadak pedang berubah menusuk. Kena demikian bentaknya. Akan tetapi betapa cepat Tosu ini ganti serangan tetap masih kalah cepat Daripada perubahan serangan Inlui, Dengan gerak tipu Tiantu Im Yang atau memutar balikan Im dan Yang, Dengan cepat Inlui putar pedang mendahului menusuk ke perut si imam. Kena ia pun menggertak mengikuti gaya serangan yang dilontarkan itu. Kiam hoat atau ilmu permainan pedang dan lui ini adalah satu di antara Kedua ilmu pedang ciptaan kakek gurunya, Hian Kietsu, Kedua ilmu pedang itu yang satu disebut Pek Pian Im Yang Hian Ki Kiam dan yang lain bernama Ban Li Utiau Hei Goan Goan Kiam. Pek Pian Im Yang atau beratus kali berubah Im dan Yang, Dinilai dari arti istilah ini saja sudah dapat diketahui tentu mengutamakan gerak tipu yang aneh dan liai, Terutama tipu serangan Tiantu Im Yang tadi adalah tipu serangan nyarik paling hebat di antaranya. Karena itu Inlui menduga lawannya pasti akan kena tertusuk. Diluar dugaan tusukannya ternyata mengenai tempat kosong, Sebaliknya dari samping golok si Tauto sudah menyambar lagi. Sungguh pun si imam bisa berkelit dengan cepat, Namun tidak urung tali sutra ikat jubahnya teriris putus juga oleh pedang Inlui yang tajam hingga Tosu ini berkeringat dingin saking kagetnya. Dengan tipu serangan yang liai tapi luput mengenai musuh, Inlui sendiri pun terkejut, Sementara itu dengan berkelit dan melompat ia tangkis golok si Tauto, Sekaligus hindarkan cengkeraman setu. Di lain pihak si Tauto sujubah hijau lantas merangsak maju lagi. Tidak bisa tangkap hidup, mati pun boleh. Ayo maju bersama, Cencang saja anak keparat ini demikian sebuki berteriak menghasut. Ia pimpin begundalnya terus ke Pung Inlui dengan rapat. Memangnya setu dan Tauto sujubah hijau ilmu silatnya jauh lebih tinggi lagi, Dengan sepasang golok paderi dan sebatang pedang. Mereka bekerja sama dengan rapat sekali hingga Inlui tidak dapat memainkan kiam hoat dengan leluasa. Makin lama makin sempit lingkaran kepungan terhadap Inlui, Sebuki benci padanya karena orang merebut buah hatinya, Chio Chui Hong, Maka di bawah lindungan golok dan pedang kawannya, Segera ia menerjang paling berani ke depan. Dalam pertarungan sengit ini, suatu kali senjata dan pukulan si Tatito, Tosu dan Setu dilancarkan berbareng, Tapi dengan gerak tipulek hoahang kau atau sekuat tenaga menggali parit, Inlui coba mempertahankan diri. Di samping sebuki telah incar baik-baik suatu kesempatan, Dengan segera goloknya, Kui Totu, golok yang berukiran kepala setan segera membacok, Sedang begundalnya yang memakai kaulian cio atau tombak berkait seperti arit, Segera menusuk pula dari samping lain. Keruan Inlui kerepotan, Ia bukan manusia yang punya tiga kepala dan enam tangan, Sudah tentu ia tidak bisa melayani serangan yang datang dari berbagai jurusan, Untuk melawan senjata dan pukulan si Tauto, Tosu dan Setu saja ia sudah payah, Apalagi kini ditambah dengan serangan golok sebuki dan tombak begundalnya yang mengancam berbareng, Terang sekali tidak mungkin bisa Inlui hindarkan. Sebuki terlalu benci pada Inlui yang dianggap saingan cinta, Maka bacokannya dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Namun sebelum bacokannya mengenai sasarannya, Mendadak pergelangan tangannya merasa kesakitan seperti tertusuk jarum, Ia menjerit, Golok Witotu pun terlepas dari cekalannya, Sinar mengkilap berkelebat dan membawa sambaran angin tajam. Dengan cepat senjata yang terlepas ini terbang lewat di samping leher Inlui. Keruan ia terkejut. Di pihak lain tertampak pula begundal sebuki yang memakai tombak arit tadi pun menjerit, Senjatanya menggait balik hingga memakan tuannya sendiri, Kontan orang ini jatuh tersungkur dan tak bisa berkutik lagi. Kiranya tangannya mendadak juga kesakitan seperti kena tertusuk jarum, Karena itu tombak yang dipegang menikung balik, Senjata tombak arit ini kalau menikung lantas mengarit, Oleh karena itu, bukan saja Inlui tidak terluka, Sebaliknya dada orang itu sendiri tergait hingga kulit daging terkoyak sebagian. Inlui memang cepat dan cerdik, Begitu pihak musuh dalam keadaan terkejut, Dengan segera ia menerobos keluar dari lewongan yang tadi ditempati sebuki. Ha, bagus, bagus sekali, pengawalku. Senjata rahasia yang kau hamburkan ini memang tidak jelek. Tiba-tiba si pemuda sastrawan berseru dengan gelap tertawa. Mendadak Inlui tersadar oleh kata-kata pemuda itu, Hatinya tergerak, pikirnya, jumlah musuh jauh lebih banyak, Mau tak mau aku harus menggunakan senjata rahasia. Karena itulah pada suatu kesempatan lain Segera ia meraup segenggam senjata rahasia BWOAoh tiapiau Dan segera dihamburkan ke arah musuh. Belum lama Inlui muncul di dunia Kang O, Tapi ia sudah mendapatkan julukan Sanho Ali Hiap atau pendekar wanita penyebar bunga, Nama yang bagus dan enak didengar, Dengan sendirinya senjata rahasia Oh tiapiau ini luar biasa lihainya, Maka terdengarlah segera suara gemerincing yang riuh, Menyusul terdengar suara jeritan ramai, Kecuali si Tauto, si Tosu dan Setu. Masih bisa menghindarkan diri dari serangan senjata rahasia, Selebihnya kawanan bandit itu kena dipukul roboh semua. Si Tauto atau Hwesyo berambut dan Tosu berjubah hijau ini adalah jagoan tinggi dari kalangan Hektu, Kalangan hitam atau golongan begal, Bandit atau perampok, Yang diundang oleh Setu. Mereka menjadi kaget dan ragu oleh kejadian luar biasa ini, Mereka sangsi apakah yang melepaskan senjata rahasia tadi Inlui atau bukan? Sebab kalau perbuatan Inlui, Di bawah kepungan yang rapat masih bisa melepaskan senjata rahasia tanpa diketahui musuhnya, Maka kepandainya ini betul-betul sangat mengejutkan, Tetapi jika bukan Inlui yang melepaskan, Maka jago yang membantunya secara diam-diam jelas adalah musuh mahatangguh. Karena pikiran demikian inilah, Tiga lawan kuat yang mengerubuti Inlui ini diam-diam merasa jari. Begitulah kemudian lantas terdengar Tauto itu berteriak pada kawannya, Siong Setsu Heng, kau jaga dia, Sececu harap rebut pokiamnya, Aku akan periksa keadaan dahulu. Demikian ia bermaksud memeriksa siapakah gerangan yang membokong tadi. Tetapi sebelum ia berbuat, Mendadak terdengar suara mendesir halus, Tau-tau tangan Tauto ini pun merasa kesakitan seperti tertusuk jarum. Di antara mereka bertiga, Si Tosu berjubah hijau ini ilmu silatnya paling tinggi, Begitu ia perhatikan sekitarnya, Segera tertampak olehnya si pemuda sastrawan yang menongkrong di atas batu besar itu sedikit bergerak tubuhnya. Su Heng, kambing itulah yang mengacau demikian segera ia berteriak. Habis ini, Begitu pedangnya bergerak, Secepat burung terbang menyusur hutan, Ia melayang lewat samping Inlui terus menerkam si pemuda sastrawan. Aduh! Tolong! Tolong oong tiba-tiba pemuda sastrawan itu menjerit, Badan pun kelihatan gemetar. Si imam berjubah hijau ini bernama Syong Setojin, Murid angkatan kedua Butong Pai yang disegani, Ilmu pedang Butong Pai yang meliputi 72 jurus, Lian Hoan Toat Bengkiam terkenal di kolong langit, Tusukannya tadi begitu cepat, Tetapi Tau-tau menerobos di bawah bebahu sasarannya, Bahkan lain bajunya saja tidak menyenggul. Namun kiam hoat atau ilmu pedang Syong Setojin bergerak berantai, Susul menyusul, Satu serangan diikuti dengan serangan yang lain tiada berhenti-henti, Maka dalam sekejap saja beruntun, Ia sudah melancarkan tujuh kali tusukan. Karena serangan yang bertubi-tubi itu, Si pemuda sastrawan berteriak minta lolong sambil berjingkrak-jingkrak, Tampaknya ia kebuakan dan kalang kabut, Tapi tiap-tiap serangan ternyata selalu dihindari dengan tepat pada waktu nfa, Biarpun sinar pedang bergulung-gulung menyambar kian kemari, Namun sedikit pun tidak bisa melukainya, Serupa orang sedang bergurau saja. Di pihak lain, Sesudah Syong Setojin melompat keluar kalangan, Meski daya tekan musuh menjadi enteng, Namun Nen Lui tidak menjadi unggul, Ia masih harus menghadapi si Tauto yang bertenaga raksasa dengan goloknya yang antap, Pula Tok Seci yang setu, Selapakan pasir berbisa yang liai, Harus dijaga juga, Maka sesudah melawan sekuat tenaga, Keadaan hanya setanding atau sama kuat saja. Ketika terdengar si pemuda sastrawan berulang-ulang lagi berteriak minta tolong, Ia terkejut, pikirnya, Jangan-jangan aku salah lihat orang, Pemuda sastrawan ini memang betul-betul tidak paham ilmu silat. Demikianlah karena menggunakan pikiran, Hanya sedikit meleng ini hampir saja ia kena dibacok oleh golok si Tauto. Namun begitu, Sakilas lirik tadi Nen Lui juga dapat melihat gerak-gerik si pemuda sastrawan yang lain daripada yang lain, Tidak kepalang dongkol Nen Lui. Kurang ajar, sungguh kurang ajar pemuda sastrawan ini, Ku belah dia dan mengadu jiwa bertempur dengan musuh, Tetapi ia berbalik sengaja mempermainkan aku. Hektometer, Biarlah sesudah urusan ini beres tidak nanti ku guberis padanya lagi demikian pikirnya dengan gemas. Kalau Nen Lui naik darah oleh karena merasa dipermainkan si pemuda sastrawan, Ia tidak tahu bahwa Siong Satojin lebih-lebih hebat dipermainkan pemuda itu hingga tos ini tidak kepalang murkanya. Siong Satojin telah menyerang orang dengan cepat, Tusukan satu lebih hebat daripada tusukan yang lain dan terus-menerus aden tetapi selalu tidak mengenai sasarannya. Pemuda sastrawan itu masih berteriak, Tolong! Tolong! Kemudian ia tertawa terbahak-bahak, Hahaha! Kiranya kau sedang bermain dengar aku. Haha senang betul. 1, 2, titik, titik 3, mm 48, 912, 3, Belasem, 19, 20. Begitulah, jika Sitojin menusuk satu kali, Ia pun menghitung satu kali, Maka dalam sekejap saja ia telah menghitung sampai 20 kali. Di sebelah sana sebuki yang terkena tusukan jarum, Lukanya tidak parah, Waktu itu ia sudah merangkak bangun, Ia jemput goloknya dan berindap-indap mendekati belakang orang. Waktu si pemuda asyik menghitung sambil berkelit dan tidak memandang kejurusan lain, Kesempatan ini segera dipergunakan oleh sebuki untuk mendadak melompat maju terus membacok dari belakang. Di luar perhitungannya, Tau-tau pemuda sastrawan itu membaliki telapak tangannya, Blok, tidak menceng juga tidak meleset, Dengan tepat sekali batang hidung sebuki kena ditonjok hingga keluar kecapnya. Monyong terdengar si pemuda sastrawan memaki, Telah ku selamatkan jiwamu, Kini berbalik kau hendak habis sinyawaku? Hektometer, Kalau tidak dihajar tentu kau tidak tahu rasa, Di rumah kau pernah dihajar tidak? Memangnya selojat, Bangsat tua, Mengajarkan kau membalas budi dengan kera begini? Karena kata-kata pemuda sastrawan ini, Setul, Sebuki dan Inlui bertiga baru tahu duduknya perkara. Kiranya pada malam itu Sebuki dan Ohloji mendatangi ke lenteng bobrok itu, Sebenarnya ia bisa tewas di bawah pokiam Inlui, Tetapi diam-diam ia ditolong orang dengan sentata rahasia yang mengenai tangan Inlui hingga tusukan Inlui menceng, Karena itu juga baru sebuki bisa kabur dengan selamat. Kejadian itu pernah Buki ceritakan kepada ayahnya, Namun mereka hanya menerkasini dan menyangka sana, Tapi sama sekali tidak pernah menyangka justru pemuda sastrawan inilah penolongnya itu. Karena itulah maka Sertu jadi melenggong, Sementara itu Inlui lagi menyerang, Gaya serangan pedangnya cepat luar biasa, Seketika kopiah di atas kepala Sertu tertabas menjadi dua. Sertu menjadi gusar, pikirnya. Anakku hendak membegal harta mestika dan kuda pusakanya, Sebaliknya ia telah membantunya secara diam-diam. Masa di jagad ini terdapat hal demikian? Segera ke sepuluh jarinya diulur terus mencakar ke muka Inlui Sebaliknya si Tauto juga disamber oleh hujung pedang Inlui hingga hampir saja ia terluka. Kedua orang ini tergolong jagoan tinggi kalangan Hektu, Mereka sudah biasa malang melintang, Kapan mereka pernah dihina dan dipecundangi orang seperti ini? Dalam keadaan murka, Mereka tidak menghiraukan kata-kata pemuda sastrawan tadi, Mereka anggap Inlui masih terlalu muda dan tenaga lemah, Mereka terus merangsak dengan kalap, Mereka bermaksud merobohkan Inlui dahulu Baru kemudian melawan si pemuda sastrawan bersama. Karena gempuran lawan yang hebat, Terpaksa Inlui harus menjaga depan dan menangkis ke belakang Hingga agak kerepotan hampir saja ia tidak sempat bernapas lagi. Dalam pertarungan sengit ini, Ia pun tidak sempat memandang si pemuda sastrawan lagi. Hanya masih terdengar beruntun orang terus menghitung 3.35.38.3.39.42.8.4.9.50 Nah, cukup, Kiam Hoat bagus dari Butong Pai sudah cukup ku terima. Aku tiada tempo lagi buat bermain denganmu. Dan begitu suara pemuda itu berhenti, Mendadak terdengar Siong Sitojin meraung besar, Kiranya dalam sekejap metu saja pedang Siong Sitojin telah kena direbut si pemuda sastrawan. Di sebelah sana waktu itu Inlui lagi kelabakan, Baru saja ia hindarkan diri dari pukulan Situ yang mengarah dadanya, Kembali golok si lauto membacok lagi dari depan. Dengan tiputu kuaculiam atau menggulung kembali kerai mutiara, Inlui mendahului. Menabas, Namun dengan cepat si Tauto telah miringkan senjatanya, Begitu putar tangannya, Dengan punggung golok berbalik membentur. Tipu gerakan ini sangat aneh, Belum sampatin Lui ganli gerak serangan, Mendadak terlihat sinar putih kehijauan telah menyambar, Berbareng itu terdengar suara seret, Lelatu api pun bercipratan, Disusul dengan suara bentakan si pemuda sastrawan, Kau keledai gundul yang jahat, Biar ku tinggalkan sedikit tanda di tubuhmu. Sedetik kemudian terdengar Tauto itu menjerit ngeri, Bersama sertu segera putar tubuh terus angkat langkah seribu alias kabut terbirik-birit. Kiranya pada waktu sekejap itu saja si pemuda sudah menggunakan gerak tipu yang cepat luar biasa, Sekonyong-konyong ia melayang tiba, Dengan kutungan pedang yang direbut dari Siong Satojin dia tebas golok si Tauto. Batang pedang Siong Satojin sebenarnya lebih tipis daripada batang golok, Menurut logika, Dengan beradunya pedang dan golok ini seharusnya pedang yang kalah, Akan tetapi kini keadaan sebaliknya, Hanya sekali memotong dengan pelaban pemuda itu telah putuskan golok si Tauto. Jika pedang itu adalah pedang pusaka tentu tidak perlu dibuat heran, Tetapi justru pedang Siong Satojin ini tidak lebih hanya pedang biasa saja. Maka dapat dibayangkan betapa besar dan liai tenaga dalam pemuda sastrawan yang sangat mengejutkan ini, Sumpayna pemuda sastrawan itu tidak sekalian tabas sebelah daun kuping si Tauto. Pasti juga si Tauto dan Setsu akan lari tunggang-langgang. Begitulah, sesudah kedua musuh kabur sifat kuping, Pemuda sastrawan itu tertawa terbahak-bahak. Haha, incar harta orang dan hendak merenggut nyawa orang, Inilah perbuatan tidak berbudi. Tidak bisa mengukur tenaga sendiri inilah tidak cerdik, Tidak berbudi lagi tidak cerdik, Kan cuma bikin onar dan berbuat jahat belaka. Ini ku kembalikan pedangmu, Pulang saja melatih diri sepuluh tahun lagi serunya sambil melemparkan pedang rampasan kepada Siong Satojin. Kiam Hoat atau ilmu pedang Butong Pai sebenarnya sangat hebat tetapi di antara anak muridnya banyak yang berwatak congkak dan tinggi hati lebih-lebih Siong Satojin ini sok ikut campur urusan orang lain, oleh sebab itu meski ia bukan orang gagah dari kalangan Hektu, namun begitu Setu mengajaknya bersama-sama merampok harta pusaka, segera ia ikut serta. Tak terduga beruntun ia serang orang beberapa puluh tusukan, namun ujung baju pemuda sastrawan itu saja tidak tersenggol, ditambah lagi di EJ dan di olok-olok pemuda itu, sudah tentu menjadi cemas dan tak beialni berlagak gagah lagi, ia sambut pedang yang dilemparkan itu dengan lesu. Tiara tinggalkan namamu, ia masih tanya lagi dengan suara berat. Hah, apa kau ingin menuntut balas padaku kelak tanya si pemuda dengan tertawa. Mana aku berani, sahut Siong Satojin. Kalau tak berani, untuk apa bertanya, ujar si pemuda. Kau tidak berani bermusuhan denganku, sebaliknya aku tidak ingin bersobat denganmu, kawan bukan lawan pun bukan, lalu untuk apa lagi saling mengenalkan nama segala? Karena debat yang lucu-lucu benar ini, Siong Satojin menjadi bungkam dan tak bisa menjawab, akhirnya ia hanya tarik napas panjang saja, kemudian dengan hati panas dan penasaran. Mendadak ia tekuk pedang sendiri hingga patah menjadi dua, habis ini tanpa bicara lagi ia membalik tubuh terus keluar dari hutan itu, ia bersumpah selama hidup ini tidak akan memakai senjata pedang lagi. Nampak kelakuan orang, kembali si pemuda bergelak tertawa. Baiklah, sekarang semuanya enyah saja dari sini katanya. Kemudian, habis ini ia berlari mengitar, kakinya bekerja cepat, ia menendang kemari dan mendepak sana-sini, dalam sekejap saja kawanan bandit yang terguling oleh senjata rahasia inelui karena jalan darah mereka tertutup sesudah disenggol oleh kaki pemuda itu seketika jalan darah mereka lancar kembali dan bisa bergerak lagi. Di sebelah sana inelui tidak kepalang terperanjat dan herannya, ilmu menutup jalan darah dengan oh tiap iau sebenarnya adalah suatu kepandayan khas, tetapi sekarang hanya sekali gerakan tangan dan kaki si pemuda sastrawan itu, tutukannya segera dipunahkan, inilah yang membuatnya heran. Sambil memunahkan tutukan kawanan bandit itu, pemuda itu bersuara dengan tertawa, Haha, tadi malam kau telah punahkan ilmu tutukanku, sekarang aku pun memunahkan kepandayanmu ini, keadaan satu-satu, siapapun tidak perlu rugi. Keruan inelui mendongkol, tetapi ia menjadi lebih tidak mengerti ketika tertampak olehnya kerusi pemuda itu melepaskan tutukannya, tampaknya mirip sekali dengan apa yang dikuasainya tetapi seperti juga bukan dari satu sumber yang sama. Sementara itu dalam sekejap saja jalan darah kawanan bandit itu sudah terlepas semua, segera mereka lari terbirik-birit, hanya sebu. Kisaja sendirian masih mematung di tengah kalangan dan masih belum kabur. Tadi sebukit telah merasakan tempelengan pemuda itu, kini melihat pemuda sastrawan ini malah menolong semua begundalnya, tiba-tiba ia mendekati orang, ia memberi hormat. Katanya, kau pernah menolong jiwaku dan menempeleng sekali padaku, di kemudian hari aku pun akan mengampuni jiwamu sekali dan membayar kembali tempelenganmu tadi. Kata-kata ini ternyata tidak bikin si pemuda menjadi gusar, bahkan ia tertawa lagi. Aku pernah menolong jiwamu karena ku pandang atas muka seloyat, bangsa tua sise, maka tidak perlu kau bandit cilik ini ikut menerima budiku, maka untuk mengampuni jiwaku tidak perlu kau lakukan, tetapi bila hendak membayar kembali sekali tempelengan padaku, hal ini akan kutunggu padamu, sahut pemuda itu, cuma kau terlebih tidak becus dibandingkan Syong Setu Jin, kau harus belajar lagi 20 tahun, nah, sekarang enyahlah lekas. Sebuki ini berjiwa sempit, karena jawaban ini, ia melototisi pemuda dan inlui habis ini segera ia bertindak pergi menyusul begundalnya. Nampak kawanan bandit itu sudah pergi semua, tiba-tiba pemuda sastrawan itu goyang-goyang kepala dan menghela napas Samlil menengadah. Percuma saja dunia seluas ini, tetapi siapakah pahlawan sejati di Sinciu, Tiongkok, ini? Ayah dan anak sisi itu ada sedikit nama juga di kalangan Hektu, siapa tahu mereka juga rendah martabatnya, demikian ia menggumam seperti sedang bersajak dengan perasaan kosong dan kecewa. Sebenarnya inlui akan bertindak pergi, tapi demi mendengar suara hlaan napas dan gumamnya, ia urung melangkahkan kakinya, ia coba melirik orang, dengan suara keras ia tegur orang, Hektometer, bagaimana kalau Kim Tsu cecu di luar ganbun koan? Apa dia tidak terhitung sebagai pahlawan sejati? Air muka pemuda itu rada berubah, tetapi ia lantas tersenyum untuk menutupi sikapnya ini. Kim Tsu cecu dengan sendirinya tidak bisa disamakan dengan sekehucu, ayah dan anak sisi, tetapi kalau dikatakan dia adalah pahlawan sejati, rasanya juga belum bisa sahutnya kemudian sambil goyang kepala lagi. Huh, memangnya di jagat ini hanya kau sendiri yang terhitung pahlawan sejati jengek Inlui dengan gemas. Habis ini segera ia menerobos keluar hutan itu dengan perasaan gusar. Tetapi baru dua-tiga langkah sekonyong-konyong bayangan orang berkelebat mengadang di depannya. Adik cilik, jangan kesusu pergi dulu, ku bilang kaulah betul-betul seorang pahlawan sejati, terdengar pemuda itu berkata dengan tertawa. Inlui berusaha mengagus ke kiri dan mengelah ke kanan, ia gunakan beberapa gerak tubuh yang berlainan, tetapi selalu dirintangi si pemuda. Keruan muka Inlui tambah merah. Kenapa kau rintangi aku dan peratnya? Habis ini tanpa hiraukan orang mengadang di depan segera ia menerjang maju. Mendadak sebelah tangan pemuda sastrawan menolak kedadanya dengan maksud hendak mematahkan gaya lompatannya. Dan untuk merintanginya, tak taunya perbuatannya ini membuat Inlui jadi lebih gemas dengan matemendelik. Kau-kau berani menghina. Sebenarnya Inlui hendak bilang menghina nonamu, tetapi kata-kata nona tiba-tiba ditelannya kembali, sebagai gantinya pedang mendadak menabas. Sama sekali tidak diduga pemuda itu bahwa gerak tangannya akan membuat Inlui sedemikian gusarnya, karena itu, sebelum jarinya menempel tubuh orang, dengan bingung ia melompat mundur untuk hindarkan serangan orang. Tetapi segera pula ia dengar Inlui menjerit dan sempoyongan ke depan, kiranya karena terlalu kuat mengeluarkan tenaga, tangan yang diayunkan tadi jadi keselau. Mari ku sembuhkan kau, kata si pemuda. Tidak perlu kau urus diriku, sahut Inlui masih gusar. Habis ini ia pegang tangan sendiri dan ditekan ke bawah dengan kuat hingga tulang yang keselau pulih kembali, ia putar tubuh ke jurusan lain, ia gulung lengan bajunya dan membubui obat gosok untuk jatuh dan keselau, kemudian ia bermaksud lari ke depan pula, namun tiba-tiba terasa badan lemas lunglai, kiranya setelah bertempur setengah harian tenaganya telah habis terkuras. Dalam keadaan demikian, pemuda sastrawan itu mendekatinya lagi, lalu ia memberi hormat. Ku minta maaf, adik cilik, katanya, hatimu bersih dan jujur, suka menolong kesukaran orang lain, betul-betul berjiwa luhur dan berhati mulia, selama aku berkelana, sepanjang pengalamanku hanya kau saja yang pantas dijadikan sahabat. Wataku memang suka terus terang, maka kalau ada sesuatu yang menyinggung perasaanmu, harap suka dilupakan saja. Dari dekat kedua bola mata pemuda yang bening dan mencorong terang menatap lekat badan Inlui, keruan gadis ini menjadi merah jengah, ia merasa pada diri pemuda ini terdapat semacam sifat keagungan yang membuat orang tunduk. Kalau begitu kenapa kau memaki Kim Tsu Cecu? Akhirnya Inlui tanya dengan kepala menunduk. Maklumlah orang yang kau kagumi belum tentu ku kagumi juga, untuk apa mesti memaksakan orang sependapat dengan musahut si pemuda dengan tertawa. Aku pun tidak memaki dia, sudah tentu Kim Tsu Cecu juga mempunyai sifat-sifat yang harus dihormati, cuma saja, ah, sudahlah terlalu panjang kalau diuraikan, lebih baik tak usah saja. Karena kata-kata orang ini, hati Inlui tergerak. Apa kau datang dari luar Gambun Koan? Tiba-tiba ia bertanya. Si pemuda tidak menjawab, ia hanya menengadah sambil tertawa. Kapu-kapu yang terapung di atas air tak berdaya, orang yang terombang ambing di Kang Ou hendaknya jangan kau tanya terdengar ia bergumam seperti bersajak.